Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halum hadiswa di prasetuka yang beriman. Masih semangat ya mengikuti tutorial online. Saat ini saudara sudah bisa mempelajari sesi kelima. Pahami bateri pada buku materi pokok MKWU 4108 dan cematilah pertanyaan pada forum diskusi dan tugas kedua. Selain materi pada buku materi pokok, saudara juga dibantu dengan materi pendukung atau materi pengayaan dalam bentuk link dan OER. Silahkan pelajari tautan, fail, dan link yang telah disediakan sehingga Anda mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, tes formatif dibuat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami materi dalam inisiasi kali ini. Setelah mempelajari materi pada sesi kelima, Anda diharapkan dapat menyusun ataupun mengproduksi karya imian secara efektif dengan memperhatikan notasi ilmiah. Secara khusus, Anda diharapkan dapat yang pertama, menyusun bahasa yang baik dalam karya ilmiah. Yang kedua, menyusun unsur-unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang ketiga, menyusun pengembangan gagasan dan memproduksi makalah. Pada sesi kelima, Anda akan mengetahui cara menyusun karya ilmiah yang dapat dipelajari melalui tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk dapat mengetahui bahasa dalam karya ilmiah yang dapat dipelajari pada halaman 6.1 sampai dengan 6.13. Pada kegiatan kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah yang dapat dipelajari pada halaman 6.18 sampai dengan 6.33. Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengembangkan gagasan dan memproduksi makalah yang dapat dipelajari pada halaman 3.67 sampai dengan 6.52. Bila saudara mengalami kesulitan, bertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain. Ikutilah sesi kelima ini dengan hati yang ceria dan bahagia. Berbekal dengan keceriaan hati, semoga sesi kelima ini bisa saudara pelajari dengan sungguh-sungguh dan mendapat nilai maksimal. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial. Semoga anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.